Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ningra, NIM 18018019 dari Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang keuangan atau pembiayaan sekolah dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang dari mana sumber keuangan sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2012 tentang penggunaan dan sumber biaya pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber biaya pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tercantum dalam pasal 5 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian, sumbangan dari peserta didik atau orang tua walinya, yang biasa kita kenal dengan SPP. Sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua atau walinya. Dan, bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat. Serta, bantuan pihak asing yang tidak mengikat. Dan, sumber lainnya yang sah. Maka, itulah sumber biaya pendidikan pertama menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian, kita lanjut kepada pasal 6. Nah, di pasal 6 ini, sumber biaya pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan, pungutan, dan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua walinya, bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua walinya, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, bantuan lembaga lain yang tidak mengikat, hasil usaha penyelenggara atau Satuan Pendidikan, dan atau sumber lain yang sah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua pasal ini, antara pasal 5 dan 6, mereka sama-sama menjabarkan poin-poin yang sama terhadap sumber keuangan pendidikan. Setelah itu, kita masuk ke pembahasan tentang siapa sebenarnya yang mengelola keuangan sekolah. Nah, di tiap lembaga pendidikan, mereka memiliki pengelola keuangan yang disebut bendaharawan. Nah, bendaharawan adalah orang yang diberi tugas, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang. Bendaharawan sendiri memiliki kewajiban mengirimkan hasil perhitungan mengenai kepengurusan kepada badan pemeriksaan, maksud saya, badan pemeriksa keuangan atau yang disebut BPK. Nah, selain itu, bendaharawan sekolah memiliki tugas menerima, mencatat, dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan anggaran yang disetujui kepala sekolah. Kepengurusan kebendaharawan yang dilakukan oleh bendaharawan, yaitu dalam bentuk perbuatan menerima, menyimpan, dan membayar, atau menyerahkan uang atau kertas berharga, dan barang-barang, baik itu milik negara, maupun milik pihak ketika yang pengurusnya dipercayakan pada negara. Lanjut, kita membahas tentang apa sih sebenarnya rencana pengembangan sekolah itu, atau yang biasa kita kenal dengan RPS. Jadi, perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, RPS sendiri adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Sehingga, RPS disusun dengan tujuan untuk yang pertama adalah menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Dan yang terakhir, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan, kabupaten, kota, dan antar waktu. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai rencana keuangan dan anggaran sekolah yang biasa disingkat dengan RKAS. Nah, RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran. Nah, RKAS sendiri adalah dokumen anggaran-anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan dinas pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggara pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Masa RKAS sendiri hanya berlaku untuk satu tahun ajaran yang akan datang terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. Baiklah, sekian pembahasan tentang materi keuangan dan pembiayaan sekolah yang dapat saya jelaskan hari ini. Sumber-sumber yang saya dapatkan adalah sumber yang terpercaya yaitu berasal dari jurnal-jurnal dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.